Intro Jadi, sejak awal, saya nggak pernah bermimpi menjadi seorang politisi. Nggak pernah bermimpi untuk jadi anggota DPR malahan. Dunia politik itu jauh daripada kehidupan saya. Yang ada adalah niat saya sejak muda ingin menjadi seorang dokter dan kemudian bisa mengabdikan keilmuan kedokteran saya di daerah terpencil. Itu cita-cita awal dan kemudian ingin ambil spesialis anak untuk bisa mengobatin anak-anak. Itulah sepenggal kalimat dari seorang wakil rakyat Putra Medan Sofiantan. Ketika ditanya apa yang ada di benaknya sebelum terjun dan menggeluti dunia politik. Siapa sangka jalan hidup pria lulusan kedokteran ini begitu jauh dari peleni hidupnya sewaktu muda. Terlahir dari keluarga dengan pendapatan yang pas-pasan, sang ayah hanya bekerja sebagai seorang penjahit. Membuat Sofiantan bertekad untuk bisa membahagiakan keluarganya dan membantu sesama yang mengalami nasib seperti dirinya. Sofiantan begitu mencintai dunia pendidikan dan lebih memilih menjadi tenaga pengajar agar ia lebih fokus untuk mencapai tujuannya. Biarlah saya tidak jadi dokter tetapi saya bisa meneruskan cita-cita saya dalam memberantas kemiskinan melalui pendidikan. Sudah lebih dari 30 tahun Sofiantan mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Pria kelahiran 25 September 1959 ini begitu dicintai orang-orang terdekatnya karena sosoknya yang sederhana dan sangat peduli sosial. Pak Sofiantan ini lebih bagus dia maju jadi pejabat atau jadi pendidikan. Dia baik, dia membantu orang betul-betul yang susah. Ada hal yang menarik dari beliau selain daripada dia adalah tokoh pendidikan multi-culture tetapi dia juga adalah tokoh yang sangat peduli sosial. Itu bisa kita lihat dari kederhanaan tidak ada yang beda sebelum jadi anggota DPR juga sederhana sampai sekarang pun jadi anggota DPR tetap sederhana. Pak Sofiantan tetap tidak berubah dan juga tetap bantu masyarakat kecil ataupun yang di pinggir-pinggir sungai itu sampai bisa menjadi seorang sarjana atau menjadi pengusaha atau menjadi seorang polisi supaya masyarakat Indonesia terjadi pemerataan. Jadi tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang akan datang lagi. Berali dari seorang praktisi pendidikan dan terjun di dunia politik menjadi langkah maju Sofiantan untuk menjalankan program-program pendidikan agar bisa menjangkau kelapisan masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi tidak masalah lah kalau Bapak pun di bidang politik yang mana dia apalagi di komisi 10 dia bisa dapat program kan itu aja. Nah tanggapan kami sebagai pihak keluarga sebenarnya kami mempunyai dilema ketika pertama kali Bapak menyatakan bahwa ada kemungkinan Bapak akan terjun ke politik. Kenapa? Sebagai seorang anak, sebagai pihak keluarga, ya tentu saja kami khawatir. Khawatir karena selama ini kan Bapak menjadi seorang partner kritis daripada pemerintahan sendiri. Dan kita ketahui bersama bahwasannya image dari politikus Indonesia, pemerintahan Indonesia itu tidak sepenuhnya positif di mata publik. Maka waktu itu satu hal yang kami sampaikan kepada Bapak harus berhati-hati menjaga idealisme dan juga mengemban tugas yang diberikan itu dengan sangat baik. Sofiantan berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi anggota DPR RI pada pemilihan legislatif tahun 2014 hingga 2019 dengan jumlah perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya yaitu Sumatera Utara I. Dengan tekat yang kuat serta diirini doa dari keluarga dan orang-orang terdekatnya menjadi pendorong dan kunci keberhasilan Sofiantan dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Kalau platform terjun ke dunia politik itu merupakan platform yang baik untuk Bapak bisa menyebarkan program-program yang selama ini sudah Bapak jalankan dengan lebih luas. Jadi bisa mempercepat dan juga bisa memperluas efek dari program-program yang sudah Bapak jalankan selama ini. Dan kami yakin Bapak bisa menjadi changemaker di dunia pemerintahan atau dunia politik itu sendiri. Sehingga tidak bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya dan juga masyarakat Indonesia lainnya untuk mau lebih percaya kepada politik Indonesia karena tidak sepenuhnya negatif. Telah banyak prestasi yang diraih dan diperjuangkan Sofiantan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat di daerah pemilihannya Sumatera Utara I dalam masa jabatannya menjadi anggota DPR RI di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Sejak jadi anggota DPR RI Komisi 10, perjuangan saya untuk program Indonesia Pinter itu telah berhasil hampir 50 ribu anak yang memperoleh bantuan tersebut. Nah kemudian sekolah-sekolah yang berhasil saya bantu untuk perbaikan lokalnya itu mungkin sampai hari ini lebih daripada 200 lokal. Ruang baik, ruang rehab terhadap lokal yang rusak maupun terjadi penambahan ruang kelas baru. Belum lagi tambahan-tambahan peralatan seperti komputer bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki. Dan tentunya yang juga berhasil diperjuangkan adalah tentang anak-anak mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi untuk memperoleh beasiswa BIDI Misi itu sekitar 100 orang lebih. Saya tetap mendukung beliau program-program yang tetap dikembangkan bagaimana tentu membumikan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, yaitu empat pilar berbangsa dan bernegara. Dan saya mendukung beliau bagaimana sopiantan yang lama tetap menjadi sopiantan yang sekarang, yang rendah hati, yang bersahaja, dan membantu sesama. Dan itu sebenarnya telah dibuktikan. Itu bukan hanya kamuflasi belaka, tetapi sesungguhnya itu telah dibuktikan dan masyarakat sudah mengakui akan prestasi-prestasi yang dilakukan beliau. Sofiantan ingin terus berkiprah, mencerdaskan anak bangsa ke depan, dan selalu berkontribusi di dalam dunia pendidikan. Mencintai pekerjaan dan menyelesaikannya dengan baik sehingga hasilnya tidak akan pernah menghianati dan akan kita tuai di kemudian hari. Saya ada dua, dua hal yang saya sering sampaikan. Pertama bahwa kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Kebencian kalau dibalas dengan kebencian maka kebencian itu tidak berakhir. Nah untuk itu kebencian harus dibalas dengan kasih sayang, penuh cinta kasih, maka kita tidak akan melahirkan pendendam-pendendam baru. Demikian juga, kalau kita ingin bahagia, berikan kebahagiaan kepada orang lain, maka niscaya Anda akan menerima kebahagiaan yang hakiki di dalam diri kita. Wakil rakyat Sofiantan memegang teguh amanah dan selalu menyuarakan semangatnya membangun negeri dalam berbagai program yang berhasil diwujudkannya. Kedepannya, tumbuhlah mutiara-mutiara anak bangsa yang membuat Indonesia damai, aman, dan mencintai keberagaman yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.